Al-Fatihah Yang dimaksudkan adalah yaitu Setelah menjawab tiga pertanyaan di alam kubur Dalam riwayat yang lain, apa amalanmu? Lalu dia mengatakan, saya membaca kitabullah Maksudnya adalah setelah membaca kitabullah Dan saya melihat di dalam Quran itu Kefasihan dan juga sastra Yang mana umat manusia tidak mampu untuk melakukan itu Dan luputlah sebelum mencapai itu kekuatan dan kemampuan Yaitu betul-betul Quran ini bukan buatan Nabi Muhammad atau buatan manusia atau apa Ini lebih dari itu Ini adalah wahyu dari Allah Ta'ala Maka setelah saya tahu ini memang dari Allah Faa'amil tu Nggak tahu ini Faa'amil tu kah? Faa'lim tu Macam salah cita ya Faa'lim tu Annahu lai samin karahil basya Maka tahulah saya bahwasannya dia bukan termasuk dari Ucapan manusia Maka saya pun beriman kepadanya Atau saya memikirkan apa saja yang ada di dalam Al-Quran Minal ba'fi alam makarinil akhlak Yang membangkitkan orang untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia Wa fawadilil a'mal Melaksanakan amalan-amalan yang utama Wa mafihi min dikril ghuyubi wal ikhbar Anil umami salifah Dan juga apa saja yang ada di dalamnya Tentang penyebutan perkara-perkara gaib Juga pemberitaan tentang umat-umat yang terdahulu Min ghoyri ayyas ma'ahu min wahid Tanpa mendengar dari orang lain Betul-betul ini wahyu Bukan karena belajar ke ahli kitab Au yakro'u kitaban Bukan pula membaca sebuah kitab Tapi memang ini Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Faa'lim tu anahu min aihdillah Maka saya tahu bahwasannya Quran memang dari sisi Allah Wa aman tubih Dan saya beriman kepadanya Dan itulah firman Allah Ta'ala Allah akan meneguhkan orang-orang yang beriman Dengan perkataan yang teguh Yang kokoh Di dalam kehidupan dunia dan di akhirat Ya di alam kumur dia mau Dia mampu menjawab pertanyaan malaikat Yang menakutkan itu Qat sabato fil hadithil awal min hazal bab Telang berlalu Kata At-Tibi Di dalam hadith pertama dari bab ini An-na zalika isyaratun ila suratil jawab Bahwasannya hadith barok bin azim ini Mengisyaratkan pada lajunya dia menjawab Yang orang kafir atau munafik mengatakan Saya tak tahu Dia kebingungan Berusaha menghapal tapi tak dapat Mengingat hapalan tak dapat Yang ini menjawab dengan laju Dengan lancar Dengan tenang Dan ini isyarat bahwasannya Kelajuan dia dalam menjawab Itu disebabkan oleh pengukuhan Allah pada dirinya Dijadikan hatinya tenang Hapalannya tidak kacau dan seterusnya Dan disini ada isyarat Lajunya dia di dalam menjawab Bersamaan dengan pertanyaan yang diulang Dan mengisyaratkan pada jawaban yang di Yang dihemparkan Yang dijabarkan Apa ilmumu Dia mengatakan saya membaca kitab Allah Saya beriman kepadanya Dan saya membenarkannya Ini jawabannya di perinci Tanpa ada intibat Tanpa ada intibat Intibat yaitu Seakan-akan apa Terputus-putus Tertahan-tahan Kau menahan Wadah syah dan keguncangan Dia tidak mengalami keguncangan Keguncangan hati Bahkan dia menjawab itu disertai dengan Banyaknya semangat Nasat Semangat Wasti besar Dan kegembiraan Tanpa ada Takut-takut dan kesedihan Selesai dari Al-Kashif Tentang lafad malaikat Bagaimana engkau tahu Tiga pertanyaan itu jawabannya demikian Ya ini pertanyaan Yudri Bilom miliya Wa kasrirah Yudri Mudari'un makruf Ya Adro yudri Min adro Betul Iza a'lama Yakni Ayu syai'in a'lama Kawa akbaraka Bima takul Yaitu Faktor mana Yang mengajarkan Kepada dirimu Dan menghabarimu Tentang apa Yang engkau ucapkan tadi Mingkau lika Rabi Allah Dari ucapanmu Rabi Allah Yaitu bagaimana engkau tahu Siapa yang memberitahu Ila'a khiri ma'atabur Sampai akhir Dari yang engkau katakan Kau luhu Korok tu kitab Allah Jawaban dia Saya membaca kitab Allah Yakni Korok tu'l Quran Saya membaca Al-Quran Wa'amantubihi Anahu hatta Dan saya beriman kepadanya Bahwasannya dia adalah benar Saya membenarkannya Tentang apa yang ada di dalamnya Saya dapatkan di dalamnya Tentang masalah Tauhid Ketahuilah bahwasannya Tiada sesembahan yang benar Kejuali Allah Yang demikian itu adalah Allah Dia mencipta segala sesuatu Dan ayat-ayat yang lain Yang menunjukkan Bahwasannya Rob saya dan Rob seluruh makhluk Adalah Allah Ta'ala Ini hasil dari belajar Di dalam Quran Dia jadi tahu Saya juga mendapatkan di dalam Al-Quran Pada hari ini Aku telah sempurnakan untuk kalian Agama kalian Dan aku telah melengkapkan kepada kalian Kenikmatanku Dan aku meridui Islam sebagai agama untuk kalian Berarti apa Agama yang benar hanya Islam Demikian pula saya dapatkan dalam Quran Sesungguhnya agama yang diritoi di sisi Allah Hanyalah Islam Demikian pula firman Allah Barang siapa mencari selain Islam Sebagai agamanya Maka tidak akan diterima dari dia Maka tahulah saya Bahwasannya tidak ada agama yang diritoi Setelah ketibaan Muhammad Alayhi salam Ilal Islam Kecuali agama Islam Maka saya tak mau cari agama lain Lalu saya juga mendapatkan dalam Quran Muhammadur Rasulullah Muhammad adalah utusan Allah Ini jelas Tak perlu cari nabi-nabi yang lain Katakan wahai Rasulullah kepada mereka Wahai sekalian manusia Sesungguhnya aku adalah utusan Allah Kepada kalian semua Jadi nabi seluruh umat di dunia ini Adalah nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Dan ayat-ayat yang lain Adalah ti'ala anna Muhammad dan Rasulullah Yang menunjukkan bahwasannya Muhammad adalah utusan Allah Kepada seluruh makhluk Maka tahulah saya Memang Muhammad adalah utusan Allah Selesai dari kitab Al-Fatih Kesimpulannya Mempelajari Al-Quran itu menjadi sebab diketahuinya kebenaran Dan mengikuti Quran setelah tahu kemudian ikut Ini menjadi sebab keselamatan dari pertanyaan-pertanyaan di alam kubur Sekarang yang berikutnya Al-Hadisul Khamsun Taju Ahli Al-Quran Hadis yang kelima puluh Mahkota untuk Ahli Al-Quran pada hari kiamat Saya pernah duduk-duduk di dekat nabi Kemudian saya mendengar Beliau bersada Pelajarilah surat Al-Baqarah Karena mengambilnya itu ada keberkahan Meninggalkannya itu menjadi penyesalan yang besar Para penyihir tidak akan mampu menghadapi surat Al-Baqarah Kemudian nabi diam Sesaat Lalu beliau bersada lagi Pelajarilah sunat Al-Baqarah dan Ali Imran Karena kedua-duanya adalah Sesuatu yang sangat bercahaya Yang akan menaungi pemiliknya pada hari kiamat Seakan-akan Al-Baqarah dan Ali Imran Itu adalah dua mendung Atau dua naungan Atau dua kumpulan dari burung-burung yang berbaris-baris Maksudnya Yalti Lakiya Yalko Berarti tidak betul Dan sesungguhnya Al-Quran akan menjumpai pemiliknya Yang rajin membaca dan mengikutinya pada hari kiamat Seperti seseorang yang wajahnya pucat Yaitu Al-Quran datang dengan pola pucat Menggambarkan situasi temannya itu Lagi-lagi ya Lagi-lagi Kalau perempuan ya perempuan Lalu Al-Quran Amalan ini Bertanya kepada orangnya Apakah engkau mengenalku? Maka Si manusia itu menjawab Saya tidak mengenal Anda Maka dia menjawab Saya adalah temanmu Al-Quran Yang mana aku membuat engkau kehausan di siang hari Karena Al-Quran mengajari untuk hasil ibadah Ibadah ada berupa solat, puasa Demikian pulai Kiraatul Al-Quran dan yang lain-lain Aku membuat malammu begadang Karena rajin membaca Al-Quran sebelum tidur Dan sebagainya Demikian pulai Dan sesungguhnya setiap peniaga Dia ada di belakang perniagaannya Dan sesungguhnya engkau pada hari ini Ada di belakang segera jenis perniagaan Ya intinya ada pada Al-Quran Jadi perniaga yang paling beruntung Kemudian dia diberi kekuasaan Dengan tangan kanannya Jelas yang di syurga Mereka adalah raja-raja yang sangat berkuasa Dan kekal Dia diberi kekekalan dengan tangan kirinya Dan akan diletakkan di atas kepalanya Mahkota keagungan Mahkota kebesaran Kedua orang tuanya akan diberi Dua pasangan pakaian Yang mana penduduk dunia tak akan mampu memikulnya Jadi kiamat pakaian seberat itu boleh dipakai oleh Kedua orang tuanya Sebagai pemulihaan Maka ayah dan ibu dia bertanya Dengan sebab apa kami diberi pakaian ini Pakaian yang sehebat ini Maka dijawab Disebabkan karena anak kalian berdua mengambil Quran Rajin membaca Mengamalkan dan seterusnya Kemudian dikatakan kepada ahli Quran tadi Bacalah dan teruslah naik Derajat-derajat di syurga Terus naik Dan di bilik-biliknya Akan mendapatkan bilik banyak sekali Maka dia terus naik Selama dia membaca Semakin banyak yang dia baca di dunia Maka di akhirat Banyak sekali yang akan dia baca Dari Quran itu Maka derajatnya akan terus naik Satu ayat satu derajat Sebagai mana dalam hadis yang lain Membaca dengan laju-laju Ataukah membaca dengan tartil Tartil tidak laju Walaupun tidak sampai terlampau lama Intinya semuanya akan dihargai oleh Allah Hadis ini pembahasannya panjang Kesimpulannya dia Hasan Rilhoir Bahkan boleh disohirkan Sohir Rilhoir Karena penguatnya banyak sekali Kita bahas pada pertemuan yang lain Yang akan datang insya Allah Harzan kan Yaitu laju Membacanya laju Atau tartil Yaitu tidak laju Setiap huruf diberi haknya Makhluknya diberi haknya Panjang pendeknya diberi haknya Itu tartil Ya betul